telkadarul akhiratun aja'alu halil ladhina la yuridu na'uluwa fil ardi wala fasada walaqibatul ilmuttaqin baik disini ada pertanyaan-pertanyaan ya dan ini mendekati tanggal 15 Ramadhan terkait dengan apa yang di viralkan oleh sebagian orang dan disebarkan bahwa katanya ada hadith terkait dengan suara dahsyat di malam jumat tanggal 15 Ramadhan kemudian akan terjadi huru-hara di bulan syawal dan seterusnya dan ini sudah bertebaran disana sini orang-orang yang mempopulerkannya dan ini dipopularkan dari beberapa tahun sebelumnya saya perasaannya beberapa tahun ini sering ditanya tentang hadith ini dan subhanallah kejadian ini terjadi tanggal 15 nanti juga di malam jumat maka dikaitkan lagi dengan hadith ini nah ini hadith tidak diragukan walaupun dia datang dari beberapa riwayat dan yang banyak disebarkan itu riwayat Imam Nu'aym bin Hamad al-Khuzai rahimahullah iya Imam Nu'aym bin Hamad itu ada riwayatnya dari hadith Abdullah ibn Mas'ud r.a. namun dari silsila roi-roinya itu kelihatan dan nampak ada kelemahan yang sangat besar bahkan oleh Sheikh Halal Bani dihukumi sebagai hadith yang palsu iya itu adalah ucapan yang benar apalagi Imam Nu'aym bin Hamad walaupun beliau di dalam berpegan dengan sunnah diakui oleh para ulama tapi dari sudut riwayat hadithnya tidak diterima karena terlalu banyak permasalahan di dalam riwayat termasuk di dalam hadith-hadith seputar fitnah-fitnah dan kejadian-kejadian di akhir zaman itu secara khusus beliau sangat lemah di dalam pembahasan itu iya kemudian datang dari hadith Fairus Ad-Dilani juga hadithnya hadith palsu ada juga dari hadith Abu Khurira ada di jalur Nu'aym bin Hamad dan selainnya juga datang dalam beberapa riwayat berada di silsila roi yang sangat lemah sekali mungkar ya dan oleh Ibnul Jauzi dan selainnya dihukumi sebagai hadith palsu kemudian di datang juga dari hadith Abdullah bin Amr bin As ya radiyallahu ta'ala secara marfu dan mawkuh itu dikeluarkan juga oleh Nu'aym bin Hamad dan selainnya ya dan juga hadithnya adalah hadith yang sangat lemah sekali mungkar kemudian datang beberapa riwayat mursal dari Sayyid bin Musayyab Syahr bin Hawsyab yang makhul dan selainnya ini semuanya tidak menambah hadith ini kecuali kelemahan karena itu hadith ini dilumahkan oleh banyak ulama ahli hadith diantaranya Al-Uqayli rahimahullah ketika berkomentar tentang sebagian riwayat hadith Abu Khurira Al-Uqayli dalam abdu'af al-kabir beliau berkata kata Al-Uqayli hadith ini tidak ada sumbernya tidak ada dasarnya dari hadith rawi yang terpercaya kalau ada di hadith yang rawi yang lumah pendustang ada tapi hadith rawi yang terpercaya tidak ada dan tidak ada dari jalur yang syah tidak berasal dari jalur yang syah semuanya dari jalur yang ada kelemahan sebagaimana telah kita paparkan kemudian juga dianggap sebagai hadith palsu oleh Al-Jawzakani di dalam ala'baqil wal-manakir demikian pula Ibn Al-Jawzi yang beliau masukkan di dalam kitab Nyal Mawdu'at yang berisi hadith-hadith palsu demikian pula dihukumi oleh Imam Udhabi di sebagian riwayat Al-Hakib ya nah ini dari dulu hadith ini sudah disebut oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah diperingatkan tentang orang-orang beliau kasih kaedah tentang sejumlah riwayat kalau ada yang kasih pembahasan terjadi huruf hari di bulan Ramadan maka pasti itu hadithnya adalah hadith yang palsu dan juga disebutkan oleh Al-Mu'siri dalam Al-Mu'gni al-Hibdi wal-Kitab ya sebagaimana juga dianggap palsu oleh Ali Qari Al-Juluni dalam Kashful Khafa dan banyak lagi dari ulama ahli hadith cuman yang menjadi masalah ini sebagian dukun-dukun dan peramal akhir zaman yang mempopularkan hadith ini itu kadang memberi keraguan memang betul riwayatnya lumah kan tapi banyak dari riwayat banyak orang ya riwayat banyak orang ini kan menunjukkan ada asal-usulnya ini sudah keliru cara berfikirnya sebab dia memahami riwayat itu dengan kepala dia yang mungkin diitari oleh sesuatu yang menyelesai petunjuk Nabi SAW tapi kalau dia pahami riwayat sesuai dengan jalan para ulama ahli hadith justru para ulama ahli hadith itu pada satu hadith palsu ketika hadith ini beredar disana-sini dengan riwayat yang lain itu malah menjadi bukti kepalsuannya bagi mereka dan kemungkarannya kebatilannya sebab dia tidak beredar kecuali di riwayat hadith-hadith di riwayat orang-orang yang lemah saja ya begitu adalah bukti menunjukkan bahwa riwayat ini tidak pernah syah dari Nabi SAW itu sudut yang pertama sudut yang kedua adanya banyak jalur riwayat itu tidak mesti menjadikan riwayat itu bisa dikuatkan ya ada riwayat yang lebih mending dari ini terkenal di tengah kita tentang keutamaan menghapal 40 hadith itu datang dari banyak riwayat dari banyak sahabat hampir 10 orang sahabat yang meriwayatkannya ya bahkan mungkin lebih disebutkan oleh Imamun Nawawi dan selainnya tapi bersamaan dengan itu Imamun Nawawi berkata hadith ini walaupun jalur riwayatnya banyak tapi riwayatnya sangat lemah tidak bisa saling menguatkan itu kaedah di kalangan para ulama ahli hadith ya kemudian sudut yang ketiga yang perlu saya ingatkan ini bulan Ramadan bulan Ramadan ini datang di dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim apabila Ramadan telah datang dibuka pintu-pintu sorga diblunggu apa namanya ditutup pintu-pintu neraka syaitan diblunggu bulan penuh dengan rahmat penuh dengan berkah apakah masuk akal seorang ditakut-takuti di bulan Ramadan akan terjadi huru hara suara dahsyat ini adalah hal yang sangat tidak layak sekali dengan umat Islam ya apalagi kalau kita pahami ruh dari agama ini di tengah bulan yang penuh dengan keberkahan ini harusnya seorang itu dibuat bersemangat beribadah dibuat lebih banyak untuk memungkirkan taubatnya memperbaiki dirinya di bulan Ramadan disibukkan dengan perkara-perkara dengan hadith-hadith palsu hadith-hadith yang tidak ada asal-usulnya dari Nabi salallahu alaihi wasallam ini juga termasuk masalah di masa sekarang ini karena banyak dari orang-orang yang kadang mainnya di dunia maya kemudian pemilik ikon-ikon yang ingin diviralkan ikonnya atau banyak yang melihatnya maka diambil dari sana sini ya dan saya ingatkan hadith Nabi itu bukan sembarangan menisbatkan satu ucapan kepada Nabi sebab kalau kita menisbatkan ucapan kepada Nabi bidang itu dusta terhadap Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man kada ba'aliyya mut'amidhan faliyyata bawak maka adahu minan nar siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari api neraka ini hadith secara lafad dan mana direwetkan lebih dari seratus orang sahabat saking banyaknya Nabi mengulanginya dan mengingatkannya maka jangan sampai kita simpan di sebuah status hadith palsu terus dilihat oleh orang dia yakini jadikan masalah dalam kehidupannya ya disebabkan karena kita yang men-share status ini akhirnya kita juga menanggung dosanya sampai hari kiamat maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufiq kepada semuanya wa allahu ta'ala alam